Yuk, bentar Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan kami Dari kelompok akademisi Yaitu kelompok peneliti Yang mana kami akan menjelaskan Mengenai beberapa Kemampuan-kemampuan dasar Yang tertanam Di dalam jiwanya anggota-anggota akademisi Oke Setelah tadi yang disampaikan oleh Bapak Kita membagi menjadi dua Yaitu antara soft skill dan hard skill Dan dimana di soft skill ini Ada beberapa Kemampuan-kemampuan Dimana ini berupa Editing di Corel Draw Design, Editing, Video Local, Alien, Air, World Dan Fotografi Dan saya akan menjelaskan Sedikit mengenai ini Yang pertama Tadi ada Anggota dari kami Yang bisa Desain melalui Corel Draw Yaitu Corel Draw itu adalah Sebuah aplikasi yang digunakan Untuk Mendesain Visual grafis Seperti logo Poster Banner Dan lain sebagainya Dan ini merupakan Sebuah kemampuan yang sangat luar biasa Dimana Pada zaman seperti ini Kita harus bisa Dalam Membuat Seperti Karya seperti itu Dan karya itu adalah Sebuah seni Dan kita aplikasikan Dalam sebuah Apa Dalam sebuah Visual grafis Kita edit Kita desain Dan menjadi sebuah karya Itu adalah seni Seni Perpaduan seni Yang dipadukan dengan Komputerisasi Dan yang kedua Ada editing video Editing video Itu adalah Proses penggabungan Antara beberapa elemen Seperti video Foto Dan Musik Tekst Itu digabungkan menjadi satu Itu namanya editing video Dan aplikasi-aplikasi Untuk Editing video Banyak Terutama Yang pertama adalah Adobe Premiere Ada Corel Video Studio Ada Vegas Pro Dan lain sebagainya Dan dilanjut Ada LAN Jadi LAN itu adalah Sebuah jaringan Dalam ruang lingkup tertentu Seperti AMAR Kata AMAR yang dilakukan Jadi AMAR itu Sanggup Bisa Membuat Sebuah Lokal Area Dan Disini ada Fotografi Fotografi itu adalah Proses pengambilan gambar Dengan teknik tertentu Mungkin semua orang Disini bisa Melakukan fotografi Tetapi Tidak semua orang Bisa melakukan Teknik-teknik tertentu Dalam fotografi Ya sebegitu Terus Analisis Ini analisis Termasuk ke dalam Hard skill Dimana analisis itu adalah Proses Pengurangan Pengurangan data Kompleks Menjadi lebih kecil Agar mudah Diselesaikan Kenapa Masuk Tuhan Skill Karena ini tertanam Apa Menjadi sebuah Bakat sendiri Dan terus Speaking Speaking adalah Kemampuan dalam Menyampaikan materi Di depan umum Menyampaikan materi Gaya berbicara Lancarnya berbicara Itulah speaking Terus Jurnal Jurnal adalah Pencatatan Kegiatan Dan Diuraikan Menjadi sebuah hasil Dan Kami akan contohkan Akademisi itu Contohnya seperti apa Yang pertama ada dosen Nah Orang-orang akademisi itu Orang-orang yang hebat Yaitu orang-orang yang Disamping dia pintar Tetapi dia mengamalkan Apa Apa yang dia punya Karena Apa Orang yang akademisi itu Termasuk orang-orang Yang dikategorikan Orang-orang Yang terbaik Sebaik-baiknya manusia adalah Orang yang bermanfaat Bagi yang lainnya Contohnya Dosen Guru Profesor Peneliti Pengembang AI Dan lain-lain Itu adalah Termasuk Kategori Orang akademisi Atau peneliti Sekian dari kami Dari grup akademisi Bila hitapipan hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh